Sebagai presiden pertama sekaligus orang yang berjuang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia Soekarno sangatlah berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, Bapak proklamasi ini juga sempat meninggalkan beberapa bangunan dan benda peninggalan bersejarah. Apa saja peninggalan Soekarno? Bangunan-bangunan peninggalannya terus berevolusi mengikuti perkembangan modern zaman. Tidak hanya pada eranya, bangunan tersebut juga masih terus eksis hingga saat ini. Bahkan menjadi ikon yang populer di Indonesia. Lantas, apa saja peninggalan Soekarno? Tak hanya bangunan, terdapat beberapa benda pusaka miliknya yang masih terus terjaga hingga saat ini. Kebanyakan dari benda-benda tersebut saat ini berada di museum. Sehingga masyarakat dapat dengan leluasa melihatnya. Lantas apa saja peninggalan Soekarno? Simak penjelasannya berikut ini. Monumen Nasional atau Monas adalah Tugu yang dibangun dengan tujuan mengenang sejarah perjuangan di Jakarta. Monas terletak di pusat kota Jakarta, yang saat ini dijadikan sebagai tempat wisata dan pusat pendidikan bagi para pengunjung dari Indonesia maupun wisatawan asing. Apabila menilik sejarahnya, Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Arsitek Monumen Nasional adalah Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Monas kemudian diresmikan dan dibuka untuk umum pada 1975. Stadion Gelora Bung Karno merupakan bagian dari kompleks olahraga Bung Karno. Sebelumnya SUGBK ini bernama Stadion Utama Senayan. Pembangunan Stadion Gelora Bung Karno ini bermula dari terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 4958. Seusai itu, Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno mencanangkan pembangunan stadion yang digunakan untuk venue kompetisi tersebut. Stadion Gelora Bung Karno dimulai pada tanggal 8 Februari tahun 1960. Selesai dibangun pada tanggal 21 Juli tahun 1962. Friederi Silaban merupakan sang arsitek pembangunan Stadion Gelora Bung Karno. Ada pun biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan stadion yakni 12,5 juta dolar atau 15,6 miliar. Ketika itu, Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrusev, juga turut hadir dalam acara dimulainya pembangunan Stadion Gelora Bung Karno. Masjid Istiqlal hari ini resmi berdiri selama 44 tahun sejak peresmian pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Sejarah pembangunan masjid yang berada di Jakarta Pusat ini menjadi salah satu sejarah pembangunan besar di Indonesia. Berlokasi berseberangan dengan gereja katedral, Masjid Istiqlal pun menjadi simbol toleransi antaragama. Pembangunan awal Masjid Istiqlal tercetus atas ide Presiden Soekarno di tahun 1950-an. Pemancangan tiang pertama dilakukan tahun 1961. Butuh 17 tahun hingga akhirnya Masjid Istiqlal berdiri. Penyebab lamanya pembangunan masjid ini dikarenakan beragam gejolak politik dan ekonomi. Mulai dari, minimnya dana yang dimiliki akibat krisis ekonomi pada 1960-an hingga meletusnya peristiwa G30 SPKI. Monumen Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Posisinya yang strategis karena merupakan pintu gerbang menuju Jakarta bagi para pendatang yang baru saja mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Ide pertama pembuatan patung adalah dari Presiden Soekarno yang menghendaki agar dibuat sebuah patung mengenai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Patung ini menggambarkan manusia angkasa, yang berarti menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Soekarno identik dengan peci hitam yang ia kenakan dalam berbagai event baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peci ini dianggap pembawa berkah untuk Soekarno, sehingga dirinya selalu mengenakan peci ini dimanapun beliau berada. Pernah suatu hari saat datang dalam rapat Jong Java di Surabaya pada Juni tahun 1921, ia diminta untuk melepas peci yang dipakainya. Namun, ia menolak dengan prinsip dirinya bukan pengekor, tapi sebagai pemimpin. Tongkat bungkarno terbuat dari kayu yang disebut dengan pucang kalak, pohon pucang tidak tumbuh di satu tempat saja. Sedangkan kalak adalah nama tempat di Utara Pacitan, Jawa Timur. Pucang adalah jenis kayu, sedangkan kalak adalah nama tempat di Selatan Ponorogo atau Utara Pacitan. Di pegunungan kalak terdapat tempat persemayaman keramat. Di atas persemayaman itulah tumbuh pohon pucang. Ada begitu banyak jenis kayu pucang, tetapi dipercaya pucang kalak memiliki ciri khas. Salah satu tongkat komando yang biasa dibawa bungkarno semasa menjadi presiden rike ikini keberadaannya diklaim ada di Pangandaran. Tongkat berukuran kurang lebih 53 cm yang terbuat dari kayu pohon kelapa tersebut pada ujung atas dan bawahnya terdapat tembaga berwarna kekuningan. Sukarno diakini memiliki tongkat sakti sebagai salah satu pusaka sakti yang sering ia bawa kemana-mana. Tongkat ini diakini menjadi penyelamatnya dari berbagai upaya pembunuhan yang menyerangnya sampai 7 kali. Bungkarno memang dikenal sosok yang gemar mengoleksi keris dari berbagai keris, koleksinya Bungkarno juga mempunyai keris yang bertuah. Konon keris itu mampu melindungi Bungkarno hingga selama menjadi pemimpin presiden Indonesia. Kesaktian keris tersebut dapat mengendalikan diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Keris tersebut diperoleh Bungkarno dari Kraton Yogyakarta, keris tersebut selalu dibawa kemanapun beliau pergi. Berita tersebut dari Kraton Yogyakarta, untuk membuat kita ber believe itu. Terima kasih.